Intro Muspika Kecamatan Kelapanunggal bersosialisasi sambangi rumah para calon, jaga kondusivitas jelang Pilkades tahun 2023. Kapolsek PLT Camat dan Ramil Kelapanunggal bersama Panitia Kecamatan, melaksanakan kunjungan secara door-to-door di kediaman para calon Kades di wilayah Desa Kembang Kuning Kecamatan Kelapanunggal Kabupaten Bugor, Jumat 09.03.2023. Dari Muspika saat kunjungan menyampaikan, bahwa Polsek Koramil dan Kecamatan beserta Panitia Pilkades ini, menghimbau kepada para calon dan tim suksesnya dari masing-masing pendukungnya agar bisa mengendalikan diri dan bisa bersama-sama mewujudkan Pilkades yang aman damai dan sukses tanpa ekses menjaga kondusivitas. Masing-masing calon Kades agar bisa mengkondisikan para pendukungnya agar bisa bersikap baik dan tidak melakukan pelanggaran ataupun tindakan-tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam tercipiannya situasi yang aman dan kondusif dalam pelaksanaan Pilkades ini perlu dukungan dari semua pihak bukan hanya dari Polri, TNI maupun PolPP. Tapi kita bersama-sama semua untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif, sehingga tetap terjalin kesaudaraan tanpa ada gesekan yang menimbulkan kericuan. Kami berharap dari pihak Panitia harus jaga dan mendukung sikap netralitas saat menjalankan tugas dengan pemilihan kepala desa agar sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga sekecil apapun permasalahan agar bisa diselesaikan. Irin Kapolsek Lapanunggal berpesan kepada masing-masing tim sukses maupun pendukung calon Kades untuk tetap menjaga kerukunan, sehingga pelaksanaan Pilkades ini bisa berjalan dengan aman dan lancar serta tidak menimbulkan konflik dan melakukan pelanggaran hukum. Dalam kompetisi pemilihan Kades ini agar para calon Kades harus mempersiapkan diri untuk menang atau kalah. Untuk nantinya yang terpilih menjadi kepala desa akan ada tugas selanjutnya untuk mewujudkan kesejahteraan warganya dan semua warga agar dirangkul jangan sampai ada perpecahan persaudaraan. Kami dari unsur Polri dan TNI siap untuk mengamankan pelaksanaan Pilkades 2023 di wilayah Kecamatan Klapanunggal guna menjaga situasi kondusivitas. Dikutip dari bahasa para calon Kades Kembang Kuning, Kami mengucapkan terima kasih atas imbuan yang diberikan dari pihak kepolisian maupun Koramil dan Panitia Pilkades Kecamatan Insya Allah kami siap membantu dan menjaga situasi kamtipmas dalam pelaksanaan Pilkades ini. Gunawan melaporkan dari media Buser Bayangkara 74. Terima kasih telah menonton!